Tak jauh berbeda harga daging ayam merangkak naik di Tanggera. Mahalnya harga daging ayam membuat tak sedikit pembeli beralih memburu tulang, kepala, serta ceker ayam. Hingga akhir pekan harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tanggera masih berkisar 38 ribu rupiah per kilogram. Harga tinggi beriringan dengan merangkak naiknya pula harga sejumlah komoditi. Warga mau tak mau atur strategi. Di antaranya dengan mengurangi konsumsi, daging ayam misalnya diselingi atau bahkan diganti ceker ayam. Sekarangnya daging ayam mahal. Emang kalau ceker berapa sekilanya? Sekilanya 24. 24. Itu berapa? Tengah doang. Boleh nanti rencananya ceker ini diuruk apa? Dimasak aja, tercampuran sok. Harapannya ya jangan dinaikin lah semuanya, soalnya kan kita bingung katunya, semuanya pada naik. Kebutuhan sokok itu, ya bingung aja mas. Selain konsumsi rumah tangga, sejumlah pedagang kuliner berbahan ayam juga beralih ke ceker dan tulang, diantaranya untuk membuat kaldunya. Banyak konsumen beralih ke potongan ayam yang lebih murah. Pedagang akui penjualan daging ayam dagangan mereka merosot belakangan ini. Daging ayam sekarang sekaya paha, sekarang 38. Itu per kilo bang? Per kilo. Sebelumnya berapa bang? Sebelumnya 34. Bang banyak yang beralih ke ceker gak sih bang? Pasti banyak, buat ceker ke rongkong. Untuk kompilat gimana? Berkurang gak sih bang? Kalau misalnya pasti ada penurunan, cuman ya, ya, jalan, yukuri aja lah. Alasannya apa mereka beralih ke ceker? Mahal. Orang biasanya udah pilih-pilih ayam, tanya harga mahal, alih ke ceker. Pedagang di Kabupaten Tangerang akui harga daging ayam relatif fluktuatif belakangan ini. Sempat berkisar 30 hingga 31 ribu di bulan lalu misalnya. Pertengahan Desember ini nyaris menyentuh 39 ribu rupiah per kilogramnya. Muji Platume Risa melaporkan untuk NET.